Alhamdulillah Itu termasuk tahkik yang paling bagus Abdullah bin Abdul Masin At-Turki Dulu termasuk yang terbaik Gak tau kalau sekarang Fasiliti ada Dulu menteri juga Fasiliti ada Dan sebenarnya ada yang takhid Anak gak mengatakan tahkik Tapi takhidnya lebih bagus Lebih teliti Membahas ilal Yaitu orang Mesir Dulu anak punya bukunya Tapi ya jelas tak terbawa Ada 8 jilid Kalau tak salah Berapa dulu Memang tak mampu dibawa Di Saudi Dari keluarga At-Turki Memang ada kabilah Turki Saudara dari Wahab Al-Ahbari itu Kalau ini Siqah Yang memiliki sahifah Sahifah Tuhammam Jangan sekali-kali Salah seorang dari kalian Berjalan kepada saudaranya Dengan membawa senjata Boleh jadi Ini disyarah Oleh apa diwait lain Diwait Bukhari Muslim Yaitu dalam keadaan Besinya itu terhunus Jangan salah seorang dari kalian Jangan salah seorang dari kalian Menunjuk kepada saudaranya Dengan besi Kalau sekedar pergi ke teman Bahwa senjata Bahwa senjata Biasa kan sahabat dan Rasulullah Yang penting senjatanya Jangan diacungkan Tapi tersembunyi Di dalam sarungnya Panahnya juga tersembunyi Dan sebagainya Jelas Hadis yang riwayat ini Telah apa Disyarah di dalam Riwayat Bukhari dan Muslim Fa'innahu la yadri Fa'innahu Hunya dohirnya disini Bukan kembali ke Ahadukum Fa'innahu la yadri Ahadukum Ahadukum baru fa'ilnya Salah seorang dari kalian Tidak mengetahui La'ala syaitana Ayang zia'fi yadih Karena boleh jadi Syaitan itu Melepaskannya Dari tangannya Kemudian apa Menimba Atau menusuk Fa'ya ko'afi hufratin minan nar Kemudian dia Masuk ke dalam lubang Di dalam neraka Yaitu membunuh Seorang Muslim Ancamannya berat sekali Tentunya Na'udhutillah Tapi kan tak sengaja Nah kalau tak sengaja Tapi kenapa Menunjuk-nunjuk Memang berbahaya Tahu-tahu Emosi Atau apa Misalkan Semula tidak ada apa-apa Baik Akhrajahu Min hadisi Abdur Razak Baik Dibatkan Dia bengang Dia sangat jengkel Kepada suaminya Suaminya baik Tapi dimanfaatkan oleh Kerabat yang jauh Sering pergi datang Untuk minta duit Minta duit Minta makan Selalu nyusahkan Padahal suaminya ini Ya hartanya tak seberapa Tapi suaminya baik Selalu bagi Istinya sudah sering Kasih nasihat Janganlah biarkan Kerabatmu gitu-gitu Ini nyusahkan kita Suaminya bingung Tak tahu Saya harus gimana Dan suaminya Baik Tapi IQ-nya tidak sehebat Orang lain Makanya senang ditipu Maka pada suatu hari Terpaksa istrinya Membohongi suaminya Mengatakan Apakah suaminya ini Saya dibagi tahu Sama kerabatmu itu Dia Mau datang Mau pinjam parang Jadi Enggak apalah Pinjami Kasian dia tuh Mungkin dia perlu Potong-potong apa Istrinya ini Kebetulan Langsung pergi Menemui kerabatnya Yang masih pergi jauh Dengan gaya ketakutan Langsung dia bilang bahwasannya Ini masalah ini Ini suami saya Sedang Entah ada apa Tahu-tahu dia marah padamu Bahkan dia Sudah bersumpah Dia akan Menebang engkau Dengan parang Enggak apa Saya lihat dia teman baik Dia sahabat yang baik Bagi saya Tak akan dia gitu Sudah Saya sudah kasih nasihat Ternyata Terus dia Betul Tak kala Dia sudah dekat Kemudian wanita ini Langsung cerita ke suaminya Ini Dia Sepertinya ada masalah Dia tak jadi Untuk pinjam parang Suaminya bilang Eh jangan Jangan gitu Langsung dikejar suaminya Weh Ambil tunjuk Tunjuk parang Yang disana ketakutan Kita mau dibunuh Saya itu Tidak pernah datang lagi Kalau sudah ditunjuk Dengan itu Ya Dohirnya bahaya Kemudian disebutkan disini Dan demi kebesaran kami Sungguh kami telah Menghiasi Langit dunia Langit yang paling bawah Dengan pelita-pelita Yaitu Bintang-bintang itu Dan kami menjadikannya Itu sebagai Alat pelempar Untuk syetan-syetan Kita lihat dia bintang Padahal boleh jadi Dia adalah Kumpulan dari bintang-bintang Saking jauhnya Betul-betul Entah bagaimana Kekuasaan Allah Betapa hebatnya Betapa indahnya Betapa kayanya Sekedar pelita Padahal Kalau untuk kita Jelas itu Bintang besar-besar sekali Tapi jauh Dan sesungguhnya Kami telah Mempersiapkan Untuk syetan itu Siksaan Dari api yang Menyala-nyala Di dunia Ada hukuman Di akhirnya Juga ada hukuman Ini pembahasannya Duhinya sudah lain Yaitu syetan Berusaha Mencuri-curi Pendengaran Sesungguhnya Kami telah Menghiasi Langit dunia Dengan perhiasan Yang berupa Kawakib Ini untuk Kira kita ya Bizinatin Al-Kawakib Yaitu Al-Kawakib Sebagai Sebagai apa Disini Badal dari zinah Dan ini memang Boleh Yaitu apa Badal Badal Ma'rifah Kepada Nakiroh Tak masalah Dan itu Contohnya Banyak juga Tapi ini Badal Kalau kira Al-Kawakib Yaitu Tidak masalah Perhiasan Yang berupa Bintang Wahidzah Dan Sebagai Penjagaan Yaitu Kawakib Itu sebagai Penjagaan Bukan sekedar Menghiasi Tapi juga Menjaga Langit Dari Setiap Syaitan Yang Membangkang Ini Pembahasannya Di dalam Soraf ya Asalnya Yata Samma'un Kemudian Apa Taknya itu Karena dia Makhrutnya Tidak terlalu Jauh dari Sin Maka dia Berubah Jadi Sin Juga Kemudian Jadi apa Kemudian Diiduamkan Yassamma'un Setelah Dibuat Sukun Asalnya kan Yata Samma'un Kemudian Apa Berarti Yassamma'un Kemudian Jadi Yassamma'un Akhirnya Jadi Seperti ini Tidak Tidaklah Mereka Mencari Mencuri Pendengaran Kepada Al-Mala'il A'la Yaitu Malaikat Malaikat Yang Mulia Kepada Yaitu Jama'ah Malaikat Ada yang Mengatakan Mala Artinya Jama'ah Ada yang Mengatakan Mala Adalah Asraful Qawm Tak Masalah Dan Mereka Akan Dilempari Dari Segala Sisi Dilempari Dengan Bintang Meteor Dan Sebagainya Itu Tuhuran Sebagai Pengusiran Walahum Azabu Wasib Dan Mereka Akan Mendapatkan Siksaan Yang Berat Wasib Yaitu Yang Berat Berat Dan Besar Akan Tetapi Mencuri Dengan Sambaran Yaitu Boleh jadi Terkadang Dia Lolos Dengan Takdir Dari Allah Tetapi Tetap Saja Dia Tetap Akan Dikejar Dengan Panah Panah Api Yang Menembus Dan Sungguh Demi Kebesaran Kami Kami Telah Menjadikan Di Langit Itu Ada Buruj Ada Yang Mengatakan Dia Sesuai Dengan Makna Asanya Menara Menara Bagaimana Di Langit Ada Menara Ada Mungkin Bentuk Bintang Gugusan Bintang Membentuk Menara Mungkin Atau Apa Lama-lama Orang Akan Mampu Melihat Insyaallah Mungkin Dengan Teleskop Yang Hebat Memang Ada Bentuk Menara Bentuk Ini Bentuk Itu Ada Yang Mengatakan Buruj Ini Keumuman Rasi Bintang Atau Gugusan Terserah Bentuk Menara Bentuk Yang lain Tak Masalah Kumpulan Bintang Dan Kami Menghiasi Langit Tadi Untuk Orang Yang Melihatnya Sebagai Tanda Kekuasaan Allah Siapa Yang Meletakkan Bintang Ini Disini Ini Disini Dan Sebagainya Jelas Zatiyah Maha Kuasa Dan Kami Menjaga Langit Tadi Dari Setiap Syaitan Yang Rojim Yaitu Marjum Wazan Fail Yaitu Marjum Mungkin Dirajam Dengan Batu Batu Bintang Itu Atau Marjum Bimana Mal'un Secara Makna Memang Dia Dilaknat Dikutuk Kejuali Yang Mencuri Pendengaran Yaitu Mungkin Berjaya Untuk Mendapatkan Sebagian Cerita Atau Berita Tapi Dia Dikejar Dengan Panah Api Panah Api Yang Jelas Dari Jarak Beribu Kilometer Pun Nampak Di Bumi Wakala Ta'ala Wama Tanazzalat Bihis Syayatin Dan Bukanlah Syaitan Yang Turun Membawa Wahyu Tadi Wama Yambagilah Hum Wama Yastatiun Tidak Layak Bagi Mereka Untuk Melakukan Itu Karena Apa Ini Akan Merusak Syariat Nanti Orang Jadi Berbicara Atas Nama Allah Tanpa Ilmu Karena Apa Dapat Wahyu Padahal Itu Dari Syaitan Tak Mungkin Syaitan Membawa Wahyu Nanti Merubah Dan Mereka Memang Tidak Akan Mampu Itu Ini Hikmah Kenapa Di Masa Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Sepanjang Masa Itu Banyak Tembakan Tembakan Bintang Dan Syaitan Syaitan Tidak Mampu Mencuri Berita Tidak Seperti Dahulu Dahulu Kala Ada pun Setelah Rasulullah Wafat Maka Tidak Seperti Itu Lagi Seperti Dijelaskan Oleh Para Ulama Dijelaskan Oleh Az-Zuhri Dan Lain Lain Karena Rasulullah Sudah Wafat Wahyu Sudah Terputus Dari Langit Maka Walaupun Ada Tembakan Bintang Tidak Sebanyak Di Masa Turunnya Wahyu Sesungguhnya Mereka Benar-benar Dijauhkan Dari Pendengaran Wahyu Allah Berfirman Menghabarkan Tentang Jin Menukilkan Dari Ucapan Jin Jin Yang Kemudian Masuk Islam Itu Dan Bahwasanya Kami Kalau Kira Kita Ini Maktub Kepada Ada Anna Memang Dan Juga Diwahyukan Kepada Kubawasanya Jin Mengatakan Dan Kami Kami Telah Menyentuh Langit Kemudian Kami Mendapati Langit Itu Penuh Dengan Penjagaan Yang Ketat Yang Keras Dan Juga Panah-panah Api Jelas Jelas Yang Menjaga Adalah Para Malaikat Ditambah Dengan Senjata Senjata Itu Wa Anna Kunna Naka Udu Minha Maka Idal Lissama Baik Dan Diwahyukan Kepadaku Bahwasanya Jin Mengatakan Dan Bahwasanya Kami Memang Kalau Untuk Kiraah Kita Memang Jadi Panjang Takwilnya Itu Kalau Kiraah Yang Lain Malah Tak Perlu Takwil Semuanya Inna Inna Menjadi Apa Jumlah Isti'nafiah Dari Kalam Jin Istilahnya Untuk Takwil Malah Lebih Senang Kalau Surat Jin Kalau Kiraah Kita Memang Agak Panjang Jadinya Penakwilannya Dan Bahwasanya Kami Kami Dahulunya Sering Duduk Dari Langit Itu Tempat Tempat Duduk Tempat Duduk Dari Langit Lissama Untuk Mendengar Maka Sekarang Adapun Sekarang Barang Siapa Berusaha Menyimak Pendengaran Dia Akan Mendapati Dia Ini Memiliki Yaitu Dia Mendapatkan Adanya Syihaban Yaitu Panah Api Yang Rosoda Yang Selalu Mengintai Mengintai Dirinya Sayyid Ilahuna Wallahu A'lam declaration Dalab tangan Illum Adanya Us P Adanya Ly